Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Share lagi ide bisnis yang pastinya unik Hits dan juga menarik banget teman-teman Ini lagi viral Harus banget dicoba Karena ini yang jualan masih belum ada So peluang bisnis untuk teman-teman Masih sangat besar Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip Dan pastikan teman-teman semuanya sudah subscribe Oke teman-teman Di penghujung tahun ini Aku akan membuat sesuatu jajanan yang unik dan viral Pertama kita akan rebus telur Disini aku rebusnya menggunakan Saus pen dari Idealife Dengan diameter 18 cm Ini ada tutupannya Dan tutupannya cantik Dia bisa berdiri Ini kita akan rebus selama 5 menit Nah rebusnya pas air sudah mendidih Terus ditutup Kalau sudah 5 menit Ini boleh diangkat Kemudian langsung kita pindahkan ke air yang dingin Nah seperti ini tekniknya Kalau misalkan teman-teman kematangannya Mau di 4 menit atau 6 menit 8 menit Itu mah bebas ya Disini aku untuk 5 menit aja Selanjutnya kita akan masak 450 ml susu cair Ini fresh milk Yang tawar gitu ya Nah kemudian kita masak sampai mendidih lepas Kemudian kita masukkan 2 bungkus mie instan Nah ini mie instan hijau yang aku pakai Yang rasa pedas Korea Nah kemudian ini dimasukin bumbu mie nya Ini udah mendidih lepas ya Kita kecilkan Kemudian masukin bumbu Dan aduk merata semuanya Simple banget tapi resep ini viral Dan rasanya enak teman-teman Dan menurut aku ini cocok banget Untuk jadi ide jualan So disini aku bakalan share ke teman-teman semuanya Harganya berapa Nanti kalian bisa cek di description box ya Nah sambil menunggu matang Ini jangan lupa Tadi telurnya dipecahin Kulitnya dikelupasin Dan kita masak mie nya sampai benar-benar Surut airnya seperti ini ya Atau kurang lebih ini masaknya sekitar 4 menitan Nah ini dia Telurnya udah aku kelupasin kulit-kulitnya Kemudian ini tinggal dibagi 2 aja Seperti ini Nah oke kematangan telurnya seperti ini Lanjut Nah ini dia mie yang tadi udah kita masak Nyemek-nyemek gimana gitu ya Teksturnya Dan ini wangi banget Wanginya udah enak Apalagi rasanya Ini kita bikin 2 porsi ya Karena tadi kan Mie nya 2 bungkus ya Oke selanjutnya Biar lebih menarik lagi jualannya Kalian bisa tambahkan bonori di atasnya Atau mau dikasih cabai bubuk aja boleh Kemudian dikasih biji wijen atasnya Dan sudah jadi teman-teman cantik banget Ini tinggal di foto aja Dan kalian bisa pasarkan di online Atau mau di rumah aja jualannya juga bisa So teman-teman ini rasanya Creamy, pedas, mantep Kalian harus pisang cobain jualan Makanan mie yang satu ini Apalagi kalau kalian tuh warung mie ya jualannya Ini menu ini harus ada sih Dan pastikan susu yang kalian gunakan Itu fresh milk yang kualitasnya bagus tentunya Jangan menambahkan air Karena itu akan merusak cita rasanya Jadi nanti dia gak akan creamy Untuk rasanya Ini menurut aku Nilainya 10 dari 10 sih Kalian harus pisang cobain So terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat buat semuanya Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Assalamualaikum